Baik, halo rekan-rekan sekalian Selamat berjumpa kembali di dalam channel saya ini Channel Engineer's Toys Yang membahas tentang bahan, file, dan ilmu-ilmu proyek Terutama proyek teknik sipil Yaitu konstruksi maupun non-konstruksi Dan sekali-sekali kita merambah ke arsitektur juga Nah rekan-rekan sekalian Kali ini saya akan memberikan Menyampaikan materi Tentang item-item Ataupun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan Yang harus disampaikan di dalam Dokumen penawaran tender Dan seluruh dokumen ini nantinya Item-item ini bisa rekan-rekan sekalian dapatkan Secara gratis Bahkan saya berikan tutorial bagaimana cara membuatnya Oke rekan-rekan sekalian Saya perkenalkan dulu Untuk yang pertama itu Ada item yang namanya analisa teknis Kemudian CV personil Daftar alat personil Dan segala macam yang ada di sini Semuanya ber Bentuk soft copy Yang bisa rekan-rekan pergunakan Untuk latihan Ataupun sekedar untuk Koleksi referensi data Dan Kemungkinan besok lusa akan Rekan-rekan pergunakan Nah seperti ini Ini adalah contoh analisa teknis Yang saya buat sendiri ini Jadi bukan suatu yang saya copy dari orang Namun Saya juga mencari referensi-referensi Dari literatur dan buku-buku teknis sipil juga Nah berikut ini adalah contoh analisa teknis Oke Dan Selanjutnya ada CV personil Ini adalah daftar riwayat personil Daftar riwayat pengalaman pekerjaan personil Soft copy-nya Oke Tinggal rekan-rekan ambil aja Tinggal copy dan pergunakan Sebagaimana Kebutuhan Ini adalah daftar alat dan daftar personil Managerial Yang harus disampaikan Yang harus dilampirkan Kedalam dokumen penawaran tender Nah Seperti ini Ini adalah daftar pelawatannya Jadi sudah ada Cara isinya Cara input dan segala macam Di sini ada struktur Struktur daripada personil managerial Kemudian di sini adalah daftar personil managerial Bisa rekan-rekan sekalian lihat sendiri Oke Nah Selanjutnya adalah metode pelaksanaan Nah Ini menyumpahkan suatu item yang sangat sakral Dan bahkan bisa dianggap ruhnya Dokumen penawaran tender Ya rekan-rekan sekalian bisa lihat Saya Buat sendiri semua Saya rangkai sendiri Berdasarkan literatur dan referensi-referensi dari teknik sipil Jadi semuanya ini sudah sesuai dengan spesifikasi dan SNI yang berlaku Jadi tidak usah ragu Karena saya juga dari alumni teknik sipil Bukan kaleng-kaleng Oke Ini Bisa rekan-rekan dapatkan secara gratis Bahkan saya ajarkan Bagi yang belum bisa Kalau yang sudah senior Mohon maaf pak Mohon izin Saya hanya berbagi ilmu sedikit yang saya punya Oke Dan ini adalah rap Atau yang disebut dengan BOK Bill of Quantity Jadi Rap itu sebenarnya Penamaan untuk Sudah dibangun Sedangkan yang Pra dibangun Atau masih dalam tahap tender Disebut dengan Bill of Quantity Ataupun disingkat dengan BOK Oke Ini adalah rap contohnya Kemudian ini masih memakai Analisa 2013 Jangan khawatir Analisa 2016 juga tersedia di website Tinggal download gratis soft copy Ini adalah harga upahnya Oke Rekat-rekan bisa lihat sendiri Dan ini adalah form RKK Yang selalu Orang-orang cari Terutama pemain proyek Dan ini sudah sesuai dengan Permen PU Nomor 7 Tahun 2019 Jadi tinggal pakai Sini pun saya sudah input Contoh Contoh Cara pengisiannya Oke Bisa rekan-rekan lihat sendiri Dan jangan lupa Di RKK Tetap harus ada yang namanya Tanda tangan Ataupun Tanda nama siapa yang bertanggung jawab Atas RKK ini Oke Selanjutnya Ada schedule Nah Ini mungkin rekan-rekan sekalian Yang junior Malah yang mahasiswa Mungkin sudah Sudah tidak Terlalu asing Dengan bahasa schedule ini Atau yang disebut dengan Jadwal pelaksanaan pekerjaan Dan ini adalah contohnya Oke Rekat-rekan bisa lihat sini Semua yang saya isi ini kan Berdasarkan Rumus fungsinya Jadi semuanya Tidak ada yang Saya rekayasa Secara abal-abal Semuanya terkoneksi Secara sistematis Melalui fungsi rumus Dari Excel sendiri Oke Dan Ini juga Sesuai dengan Kumulatif dari bobotnya Jadi bukan Soft copy abal-abal Oke Rekat-rekan sekalian Dan Selanjutnya Ada Surat-surat Yang harus dilampirkan Di dalam dokumen penawaran Saya berikan juga gratis Tanpa Ada iming-iming Apapun Jadi tinggal Rekat-rekan untuk Mempelajari Sebagai bahan koleksi Ataupun Bisa menjadi Sebuah bahan Yang bisa Rekat-rekan improve Untuk Rekat-rekan gunakan Dalam dokumen penawaran Tender Rekat-rekan sekalian Baik Semuanya ini Saya kasih gratis Tanpa ada Imbing apapun Dan Saya akan Membuat tutorial Bagaimana Cara membuat dokumen penawaran Secara detail Dan sangat mendetail Sehingga Rekat-rekan sekalian Yang mau belajar Bisa belajar Dengan catatan Jika memang ini Bermanfaat Silahkan Rekat-rekan subscribe Dan jangan lupa Untuk Di-share Terima kasih Atas Atesinya Dan Semoga Sukses Sukses Sampai jumpa Sampai jumpa